hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kumah dan kabarnak dan ramang saya rehat semoga bahasa rehat dimudahkan segala miliki rezekinya digampakan juga segala urusannya Oke di video kali ini saya mau sharing sedikit seputar motor vision itu ketika masuk gigi pencet kopling masuk gigi ya langsung mati kalaupun enggak mati kopling dipencet motor geleng terus digas sedikit mati mirip-mirip kayak busi sekarat filter full pump kotor tanpa ada gejala berebet dan kalau motor lagi dipakai itu kopling masih dipencet baru kopling gigi langsung nganclog ya ini seperti inilah kurang lebih ketika ketika kopling dipencet masuk gigi satu Oh ya langsung mati tuh agak leung ya agak leung terus langsung mati jadi eh dulu juga saya sempet pusing sampai cek busi di Peter full pump itu ya ternyata di setelan koplingnya cuman di sekalian berdulu nih nih setelan koplingnya harusnya sudah keras ya ya ini sudah agak panjang ini ke sebelah kanan tuh di bagian bawah juga setelan ini sudah Hai muh udah benar-benar puluh ketarik tapi masih kayak gininya ini karena kampas sama pelatnya sudah waktunya harus ganti soalnya sebelum kejadian kayak gini normal tiba-tiba kayak gini setelan koplingnya berubah sendiri ya jadi penjawabnya karena kampas sama pelat cuman berhubung masih otw kampas sama pelatnya jadi kita akan dulu biar enggak kayak gitu karena harus tekan rem gitu ya harus terus-terusan tekan rem dan ketika motor dipakai juga kurang enak jadi kita bikin agak keras lagi ya kepaksa ya ini situasi sementara harusnya dengan setelan seperti ini ini sudah berkenceng kopling pun harusnya sudah benar-benar keras ya karena berhubung ya kendalanya disini jadi ya sementara lah ya mungkin buat kawan-kawan yang pernah ngalamin ya yang tiba-tiba kayak gini nah itu bisa kawan-kawan cek dulu bagian setelan koplingnya kalau dirasa setelan koplingnya sudah bagus dan motor itu nggak ada gejala berebet hampos ya ataupun ketika motor dipakai nggak mati tiba-tiba ya apalagi kampas sama pelatnya baru misalkan baru ganti ya itu kemungkinan kendalanya ada di bagian setelan kopling ya begitu pun sebaliknya kalau setelannya sudah dirasa pas tapi kampas sama pelatnya sudah tipis ya ini punya saya tipis kampasnya tipis pelatnya sudah lama juga apalagi pakai bukan yang ori kemudian per koplingnya juga sudah lemah ya terkopinya sudah lemah kurang menggigit jadinya kayak gini nah ini sebelum seperti ini dengan secara kopling yang sekarang saya ini pakai ini ini sudah saya kendorin sedikit sebelumnya itu ketika belok ke kanan ngopling ya belok ke kanan ngopling karena saya cuman sekarang kayak gini jadinya masuk gigi langsung mati masuk gigi langsung mati tadi barusan aja pas pulang pas pulang jalan masuk gigi saat set kopling masuk gigi satu tiga sedikit mati mati aduh risih itu starter lagi starter lagi sewak aki ya bisa-bisa nah coba nah ini harusnya sudah bisa lebih baik ya meskipun solusinya yang terbaik ya ganti kapas sama pelat karena dari situ kendalanya ya ini mudah-mudahan harusnya bisa ini nah sama ini masuk gigi satu loh loh lihat Oh ya dari setelannya cuman ini resiko kalau misalkan belok ke kanan agak ngopling nah ini nggak terlalu ini resikonya kalau ke kanan eh susah itu ya susah konser belok tapi ketika belok agak nahan itu agak ngopling risiko kemudian nanti sekian hari sekian minggu setelannya berubah lagi seperti kayak tadi ya ada kendala lagi itu jangan heran lah ya karena kendalanya ada di bagian kampas sama pelatnya yang memang harusnya sudah ganti kecuali kalau kawan-kawan kampas sama pelatnya posisinya baru langka ya masuk gigi oke nah jadi seperti itu ya jadi buat kawan-kawan yang mungkin ngalamin boleh cek dulu bagian secara koplinya karena siapa tau secara koplinya yang kurang pas atau secara koplinya sudah di utak-atik seperti ini itu masih sama cek kampas pelat sama PR koplinya Oke kalau begitu saya pemindu diri semoga bisa bermanfaat walaupun sedikit bagi yang berburu gabung silahkan tekan tombol subscribe-nya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya jangan lupa di tekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya Oke jangan lupa mampir terus ketikkan saran saya tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati